ProPublica memberitakan bahwa Li telah pindah ke AS dari Shanghai pada tahun 1994 dan memperoleh kewarganegaraan AS pada tahun 2005. Ia bekerja untuk perusahaan pertahanan Hummingbird. Perusahannya membantu membuat sistem pengendalan wajah serta menginstal sistem dari pusat informasi teroris. Lebih dari 20 lembaga kepolisian berkolaborasi dengannya untuk menghentikan kemungkinan serangan teror. Li merekomendasikan Fang Li Chong ke pacarnya Steve Gressner, Kepala Eksekutif Hummingbird. Fan telah disetujui untuk bekerja di pusat informasi dari tahun 2007 dan memiliki berbagai akses ke sistem intelijen. Ini termasuk data kepolisian, daftar intelijen federal, dan peneliti. Setelah lima bulan bekerja, Fan menghapus semua data pribadi lalu kembali ke Tiongkok dengan dua komputer yang dia kini penuh dengan semua data rahasia. FBI menemukan dia telah memalsukan identitas dan data pribadinya dan khawatir Li mungkin mata-mata PKT. Li menikah dengan dua pria pada waktu yang bersamaan dan memiliki dua putri. Info ini tidak dilaporkan saat permohonan kewarganegaraan. Li mengaku pada tahun 2009 bahwa ia menipu petugas imigrasi lalu ditahan selama lima tahun. Pada 26 Agustus, Hakim David J. Campbell membatalkan kewarganegaraannya dengan empat duduhan. Pernyataan palsu, bigami, persinahan, menyembunyikan atau mendistorsi kebenaran untuk mendapatkan kewarganegaraan. Kejasaan AS mengatakan mereka telah memulai program pengasingan Li Sun Mei. Ini merupakan langkah yang serius. Konstitusi AS memberikan semua hak. Hak dilindungi oleh konstitusi bagi warga AS. Jika bukan karena kejahatannya sangat serius, jarang ada kewarganegaraan yang dibatalkan. Menurut Tang Po Chiao, pemerintah AS tidak mengadilinya pada spionase dan hanya membatalkan kewarganegaraannya. Ini berarti pemerintah AS percaya Li terlibat kejahatan besar dan ingin memberikan peringatan. Kasus mata-mata PKT sudah sering dilaporkan di AS. Pada tahun 2008, Cimak dari kontraktor pertahanan Power Paragon yang berbasis di Kalifornia dijatuhi hukuman 24 tahun penjara karena mengirim data yang sensitif ke PKT. Adik Mark juga ditahan 10 tahun. Greg Chung didakwa 15 tahun penjara pada tahun 2010. Mata-mata PKT yang terkenal, Larry Utaichin, juga telah bekerja lama di CIA. PKC telah memata-mata ekonomi, politik, kebudayaan, dan berbagai aspek AS. FBI dan pemerintah AS kesal dengan masalah ini. Tapi mereka belum tahu bagaimana harus bertindak. Pada November 2001, Yayasan James Town di AS menulis sebuah laporan bagaimana PKT mengontrol media di Tiongkok. Berbagai taktik diterapkan seperti menguasai saham, bekerja sama, dan menyebarkan mata-mata. Empat kuran bahasa Mandarin di AS, World Journal, Singtau Daily, Mingpao Daily News, dan The China Press. Total sirkulasi sekitar 700 ribu, kesemuanya ada yang secara langsung maupun tidak langsung dikontrol oleh PKT. PKT telah menghabiskan banyak uang untuk mempromosikan Institut Confucius di Universitas AS. Langkah ini sudah berjalan di Akademi AS. Profesor Universitas dari Asosiasi Amerikan membuat pernyataan memanggil semua universitas di AS untuk memutuskan kontraknya dengan Institut Confucius untuk melindungi kebebasan akademi. Terima kasih telah menonton!